Ha ha! Semburan tawa liar tiba-tiba bergema di hutan yang sunyi, mengejutkan banyak burung. Heh! Dia mengepalkan tangannya dan ekspresinya berubah serius. Sebuah kekuatan meledak, menghancurkan semua bunga dan pohon di sekitar Feng Hao. Kerikil berterbangan kemana-mana, dan pemandangannya sangat hidup. Ledakan! Dengan hentakan kakinya, tubuhnya terangkat dan dia mengangkat tinjunya. Tanpa gerakan mewah apapun, dia langsung meninju batu besar setinggi manusia. Ledakan! Dengan tinjunya sebagai pusatnya, batu besar itu langsung meledak berkeping-keping. Kerikil melesat ke segala arah. Apapun yang memantul di depan Feng Hao langsung dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat dan berubah menjadi debu. Fiuh! Melihat efek pukulannya, Feng Hao menghela nafas lega dan tersenyum. Tidak buruk, kekuatan murnimu sebanding dengan seorang master bela diri Agung Puncak. Jika aku menggunakan energi kristal ganjil, pil esensi, dan serangan guntur, bahkan seorang leluhur bela diri pun tidak akan merasa baik. Meskipun perpaduan ini tidak memungkinkannya untuk maju ke alam roh bela diri, itu hanya tinggal selangkah lagi. Di saat yang sama, kekuatan energi es dan api yang dimilikinya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya, teknik evolusinya telah berevolusi secara langsung ke pangkat mendalam tingkat tinggi, dan jumlah asal bela diri yang dimilikinya juga meningkat beberapa kali lipat. Jika dia bertarung dengan Yun Ying sekarang, Feng Hao yakin dia akan mampu membunuhnya dalam satu gerakan. Mari coba lagi. Melihat inti aneh berwarna biru keunguan di tubuhnya, dia menggerakkan pikirannya dan gelombang martial esens mengalir ke inti aneh tersebut. Tiba-tiba, gelombang energi dengan kekuatan es dan api meledak dan muncul di telapak tangannya. Cici. Penggabungan dua atribut yang sangat berbeda itu sendiri merupakan hal yang kontradiktif. Tingkat kebrutalan berada di luar imajinasi Feng Hao. Dengan fisiknya saat ini di puncak alam roh bela diri, dia hanya merasa sedikit mati rasa di telapak tangannya. Heh. Tanpa ragu, dia meninju tanah. Bang-bang. Energi tirani meledak saat menyentuh tanah. Tanah berceceran di mana-mana, dan tinjunya tenggelam jauh ke dalam tanah. Retakan mengerikan muncul di tanah dengan tinjunya sebagai pusatnya. Ukulan ini sudah sebanding dengan tebasan petir sebelumnya. Merasakan kekuatan energi es dan api, Feng Hao bahkan lebih terkejut lagi. Dia menarik telapak tangannya dan berkata dengan gembira di matanya, Hanya saja aku belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Jika aku bisa, kekuatannya akan berlipat ganda. Bagaimana menurutmu? Suara Penatua Fen terdengar, dan nadanya dipenuhi dengan kebanggaan, ini hanyalah dua jenis energi. Lihatlah betapa bahagianya Anda. He he. Feng Hao menggaruk kepalanya dan terkekeh. Jika perpaduan dua jenis energi sudah begitu kuat, lalu bagaimana dengan tiga atau empat jenis energi? Tanpa disadari, matanya menunjukkan ekspresi ekstasi. Heh. Penatua Fen terkekeh dan berkata, Anda pasti baru saja merasakan kekuatan energi itu, bukan? Apakah menurut Anda fisik Anda mampu mengatasinya? Ini, itu tidak cukup. Tanpa menggunakan keterampilan bela diri apapun, energi itu mengguncang telapak tangannya hingga terasa sakit. Setelah lelaki tua itu menyebutkannya, Feng Hao mengerutkan kening. Jika dia menggunakan keterampilan bela diri, maka kekuatan energi es dan api pasti akan berlipat ganda. Pada saat itu, tidak akan digunakan untuk melawan musuh. Itu hanya tindakan yang merugikan diri sendiri. Tidak, fisikku tidak bisa menahan energi tirani itu. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan murung. Meskipun fisiknya telah meningkat beberapa kali-kali ini, karena wilayahnya, dia tidak dapat melangkah ke alam pelatihan organ. Oleh karena itu, meskipun dia ingin menggunakan tebasan petir di masa depan, dia tidak dapat menggunakan seluruh kekuatannya. Jadi, dengan fisikmu saat ini, tidak masalah untuk memadukan jenis energi ketiga. Namun, bisakah kamu mengatasinya? Kata-kata Penatua Fen seperti sambaran petir yang benar-benar membangunkan Feng Hao. Ya, apa gunanya memiliki sesuatu yang tidak bisa digunakan? Feng Hao berpikir keras, dan lelaki tua itu tidak mengganggu pikirannya. Menguasai. Memikirkan pemikiran tertentu, tubuh Feng Hao tiba-tiba bergetar, dan dia sekali lagi memanggil lelaki tua itu. Apa yang salah? Penatua Fen sedikit bingung dengan emosinya yang gelisah. Guru, keberadaan seni evolusi adalah untuk menekan prajurit void. Kodeks persenjataan ilahi digunakan untuk penyembuhan. Sejak prajurit void generasi pertama mengetahui tentang perpaduan kristal ganjil, dia telah mempersiapkan diri dengan baik dan bahkan sempurna. Namun, jika energi fusi tidak dapat mengatasinya, apa yang dia pikirkan saat itu? Bagaimana dia mengatasinya? Pikiran samar hendak keluar dari tubuhnya. Ketika dia sedang berlatih api pencairan es, pikiran ini hanya terlintas di benaknya, tetapi pada saat ini, itu jelas ditempatkan di pikiran Feng Hao. Ada satu hal yang hilang. Memang benar ada sesuatu yang hilang. Pikiran samar-samar pada saat itu kini menjadi jelas. Apa yang hilang? Masuk akal jika dengan Evolution Art dan Godly Armament Codex, tidak ada yang hilang sama sekali. Namun, sekarang Feng Hao mengerti bahwa dia kehilangan fisik yang bisa menguasai Void Warrior. Pada saat ini, Feng Hao bahkan dapat dengan berani menebak bahwa jika fisiknya mencapai tingkat tertentu, apakah dia akan mampu menguasai Void Warrior? Dengan kata lain, menyempurnakan dan menggabungkan kristal ganjil sekarang merupakan landasan yang kokoh untuk menguasai prajurit Void di masa depan. Maksud Anda? Suara Penatua Feng bergetar. Dia tidak merasa seperti Feng Hao saat ini karena setelah dia menyempurnakan dan menggabungkan atribut kedua, dia dapat sepenuhnya mengendalikan keberadaannya dengan fisiknya, jadi dia tidak memikirkan hal ini sama sekali sampai akhir. Apakah Void Warrior generasi pertama benar-benar hanya meninggalkan Evolution Art dan Godly Armament Codex? Feng Hao bertanya dengan sungguh-sungguh. Namun, tubuhnya juga sedikit gemetar. Bahkan dengan temperamennya, tidak ada salahnya menekan kegembiraan di hatinya. Apakah kamu curiga bahwa Void Warrior generasi pertama meninggalkan keterampilan rahasia lainnya? Penatua Feng secara alami tidak bodoh, dan pada saat-saat terakhir hidupnya, dia juga memikirkan pertanyaan ini. Pada puncaknya, dia juga mencoba untuk menguasai Void Warrior, tetapi dia selalu gagal. Ia juga mengira fisiknya tidak tahan, sehingga ia tidak bisa menguasainya. Dia juga memiliki keraguan seperti itu sebelumnya, hingga sekarang, dia tiba-tiba merasakan pencerahan. Iya, secara logika, dia tidak kekurangan apapun saat itu, kenapa dia tidak bisa menguasai Void Warrior. Fisik, mungkin hanya satu aspek, dan ada faktor yang lebih penting yang hilang. Mungkinkah itu benar-benar hilang? Kecuali Void Warrior generasi pertama, generasi lain tidak dapat menguasainya, yang membuat Elder Fang juga curiga. Ini hanya tebakan, dan dia tidak yakin apa itu. Terlebih lagi, zamannya terlalu lama, dan sekarang tidak ada jejak Void Warrior generasi pertama. Sekalipun dia tahu benda itu hilang, tidak ada tempat untuk memulainya. Bagus kalau kamu sebaliknya, tapi kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk mengetahuinya. 182. Feng Hao merasa tidak berdaya dengan jawaban yang diberikan oleh Penatua Fan. Memang benar, jika Penatua Fan mengetahuinya, dia tidak akan berakhir seperti itu. Namun, bagaimana dia bisa mulai mencarinya sendiri? Mungkin, aku bisa mendapat kabar tentang dia di relik purbakala yang sunyi. Penatua Fan sepertinya tahu apa yang dipikirkan Feng Hao dan mengingatkannya lagi. Bagaimanapun, generasi pertama suhu berasal dari era purbakala yang sunyi. Di era di mana para ahli merajalela, dia juga berada di atas para ahli dan berdiri di puncak. Peninggalan purbakala yang sunyi. Hati Feng Hao tergerak, dia merenung sejenak dan mengambil keputusan. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa mengancam Grandmaster Martial Dao. Jalan masih panjang sebelum dia bisa memenangkan kejuaraan. Jalan masih panjang. Untungnya, dia punya cukup waktu. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos ke alam roh bela diri dalam waktu lebih dari setahun. Namun, dia masih kekurangan kartu truf untuk melawan iblis-iblis itu. Aku harus pergi ke sana. Setelah berpikir sebentar, Feng Hao juga mengambil keputusan. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun di Kerajaan Logam Merah, sejak Penatua Fen menyebutkannya terakhir kali, Feng Hao ingin pergi dan melihatnya sendiri. Mungkin, jika dia beruntung, dia bisa mendapatkan informasi. Fiuh! Dia menjabat tangan dan kakinya dan menggelengkan kepalanya, mengguncang hal-hal yang terlalu jauh dari pikirannya. Baru kemudian dia menghela nafas panjang. Dia melihat kekejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Huh, aku harus pergi menemuinya dulu. Setelah hal seperti itu terjadi, Feng Hao juga merasa sangat kasihan pada King Wu. Dia cantik luar biasa, namun, dia benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Diam-diam meludahi dirinya sendiri, Feng Hao berjalan menuju kota yang ditunjukkan King Wu. Adapun King Wu, Feng Hao tidak tahu apa yang dia pikirkan. Terlalu tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia memiliki perasaan terhadapnya. Mereka baru bersama selama beberapa hari dan bahkan belum banyak berbicara. Secara logika, seharusnya tidak ada percikan api di antara keduanya. Namun, setelah sekian lama, sulit untuk mengatakannya. Tidak ada keraguan tentang penampilan King Wu. Dia secara alami menawan dan cantik. Dia juga tipe orang yang bisa membawa bencana bagi negara dan masyarakat. Selama itu laki-laki, dia yakin dia akan tergoda olehnya. Sepanjang jalan, percakapan yang didengar Feng Hao sebagian besar adalah tentang gunung api Seribuli, yang mungkin berarti bahwa yang mulia bela diri misterius membunuh iblis kekeringan dan mengambil kristal ganjil. Yang mengejutkan Feng Hao adalah master racun yang mereka sebutkan. Setelah bertanya-tanya, Feng Hao menemukan bahwa ada ahli racun tingkat tinggi yang menutupi retretnya. Hal ini membuatnya sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa ahli racun ini melakukan hal seperti itu. Setelah bergegas selama setengah hari, sebuah kota yang agak besar akhirnya muncul di hadapan Feng Hao. Ini hanyalah sebuah kota kabupaten, namun ukurannya tidak lebih kecil dari ibu kota kabut barat. Feng Hao hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Ada alasan mengapa kerajaan berpangkat tinggi adalah kerajaan berpangkat tinggi. Mereka punya kekuatan. Di kerajaan kabut barat, seorang master bela diri yang hebat sudah dianggap sebagai ahli yang sangat baik. Tapi di sini, tidak ada apa-apa. Fiuh! Feng Hao dengan lembut menghembuskan nafas dan menenangkan hatinya yang agak gelisah. Lalu, dia berjalan menuju kota. Setelah membayar beberapa koin emas, dia memasuki kota. Maaf, bagaimana cara menuju kediaman Chi? Feng Hao bertanya dengan sopan sambil dengan santai menghentikan seorang pria. Saat itu, King Wu berkata demikian. Dia mengatakan bahwa dia memiliki nama keluarga yang sama dengan ibunya. Feng Hao tidak bertanya terlalu banyak. Bagaimanapun, meskipun situasi seperti ini jarang terjadi, namun tetap saja ada. Kediaman Chi. Pria itu melirik ke kiri dan ke kanan lalu menunjuk. Lurus saja dari jalan ini, lalu belok kiri. Lalu, berjalanlah di jalan rusak dan kamu akan melihat Chi Residence. Oh, terima kasih, kakak. Feng Hao tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah pria itu. Lalu, dia berjalan ke arah yang dia tunjuk. Kediaman Chi. Papan namanya juga sangat mahal. Panjangnya beberapa meter dan memiliki pinggiran emas. Bisa dibayangkan berapa banyak koin emas yang ada. Berhenti. Begitu Feng Hao muncul di pintu, dia dihentikan oleh dua penjaga tingkat Master Bella diri Agung. Saya di sini untuk mencari Nona King Wu. Saudara-saudara, tolong beritahu dia. Dengan kejadian ini, Feng Hao sedikit malu. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan maju. King Wu. Mendengar nama ini, kedua penjaga itu gemetar dan ekspresi ketakutan muncul di mata mereka. Maaf, apakah nama keluarga Anda Feng? Salah satu penjaga menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya dengan hormat. Iya, Feng Hao. Senyuman pahit muncul di wajah Feng Hao saat dia mengangguk. Karena itu Tuan Muda Feng Hao, silakan masuk. Tanpa diduga, penjaga itu tidak memberitahu Feng Hao dan langsung mengizinkannya masuk ke dalam kediaman. Meski tidak logis, Feng Hao menduga King Wu lah yang menyuruhnya datang. Setelah memasuki mansion, Feng Hao merasa suasana di Chi Mansion sangat aneh. Faktanya, bahkan penjaga di sampingnya pun menatapnya dengan tatapan ketakutan. Hal ini membuatnya sangat bingung. Apakah terjadi sesuatu? Jantungnya berdetak kencang. Ekspresi paniknya langsung berubah serius. Mereka memasuki aula besar dan melihat seorang pria parubaya duduk di kursi utama. Dia memejamkan mata dan terus-menerus menggosok pelipisnya, terlihat sangat tertekan. Di sampingnya, seorang kepala pelayan tua berdiri penuh hormat dengan wajah datar. Tidak mungkin membedakan apakah dia senang, marah, sedih, atau bahagia. Kepala keluarga, Tuan Muda Feng Hao ada di sini. Setelah memasuki aula, penjaga itu memanggil dengan lembut. Ketika pria parubaya yang matanya terpejam mendengar sapaan tersebut, tubuhnya gemetar dan dia segera berdiri. Paman Chi. Meskipun dia bingung dengan perilakunya, Feng Hao tetap menyapanya dengan sopan. Tuan Muda Feng. Pria parubaya itu menjawab dan kemudian duduk dengan wajah muram. Paman Chi. Feng Hao mengambil beberapa langkah ke depan dan menatapnya dengan cemas. Menurut King Wu, pria parubaya itu sudah sangat keracunan dan menekan racun itu dengan budidayanya. Meskipun situasinya tidak buruk, Feng Hao tahu bahwa pria parubaya itu memang diracuni oleh racun panas. Biarkan aku membantumu mengeluarkan racunnya. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Muda Feng. Mendengar bahwa Feng Hao ingin mendetoksifikasi dirinya, pria parubaya itu sedikit senang dan mengulurkan tangannya. Melihat pria parubaya itu sedang didetoksifikasi, wajah kusam kepala pelayan yang pendiam itu bersinar. Dia melirik Feng Hao beberapa kali dan kemudian kembali ke wajahnya yang kusam. Setelah lebih dari dua jam, racun panas di tubuh pria parubaya itu telah hilang seluruhnya. Dia tampak sangat bersemangat, mungkin karena dia sangat bersyukur. Ini benar-benar didetoksifikasi, racunnya benar-benar dikeluarkan. Wajah pria parubaya itu penuh kegembiraan dan dia tampak berbicara tidak jelas. Kepala pelayan tua itu terbatuk beberapa kali untuk menenangkannya. Terima kasih, Tuan Muda Feng Hao. Kali ini, Feng Hao melihat rasa terima kasih yang tulus di mata pria parubaya itu. Haha, bukan apa-apa, bukan apa-apa. Wajah kepala pelayan tua itu sedikit bergetar ketika dia melihat wajah lembut pemuda yang berbicara dengan cara yang begitu santai. 183. Suasana di ruang tamu kediaman Chi agak aneh. Setiap kali Feng Hao memandang kepala pelayan berwajah kusam itu, dia akan merasa sangat canggung. Setelah berbasa basi dengan pria parubaya itu, dia bertanya, Paman Chi, apakah Nona King Wu ada di kediaman? Saya ingin bertemu dengannya dan meminta maaf. Ini senyuman di wajah pria parubaya itu membeku. Matanya berkedip beberapa kali sebelum ekspresinya menjadi gelap. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Muda Feng Hao, sejujurnya, putriku. Tidak ada di kediaman saat ini. Tidak di kediaman. Ekspresi Feng Hao, yang awalnya sedikit gelisah, berubah menjadi keheranan. Itu benar. Pria parubaya itu menganggup dan melanjutkan, ketika putriku kembali, dia hanya mengatakan bahwa Tuan Muda Feng Hao akan datang untuk menyembuhkan racunku. Lalu, dia pergi dengan tergesa-gesa. Ini. Mata Feng Hao berkedip saat dia buru-buru bertanya, Paman, apakah Nona King Wu mengatakan kemana dia pergi? Seorang gadis lemah yang melarikan diri dari rumah setelah menghadapi hal seperti itu adalah pertanda bahaya. Semakin dia memikirkannya, Feng Hao semakin khawatir, dan emosinya menjadi sedikit gelisah. Melihatnya seperti ini, pria parubaya dan pramugara tua itu sedikit terkejut, mata mereka dipenuhi keheranan. Ini, dia tidak mengatakannya. Pria parubaya itu merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Hao langsung panik, mondar-mandir dengan gelisah. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan bertanya lagi, Paman, apakah dia meninggalkan pesan? Pesan. Pria parubaya itu mengerutkan kening, lalu matanya berbinar. Ya, dia bilang kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Setelah dengan lembut mengulanginya dua kali, hati Feng Hao yang gelisah menjadi tenang. Dia melirik sepasang tuan dan pelayan yang aneh ini, dan setelah berbasa-basi lagi, dia diantar keluar dari kediaman Chi oleh pria parubaya. Melirik ke halaman sekali lagi, Feng Hao berjalan menuju gerbang kota. Hah? Di luar kota, tidak ada lagi kebisingan. Feng Hao menghela nafas lega. Alisnya masih berkerut saat dia melihat ke Cakrawala. Kemana dia pergi? Dunia luar terlalu besar. Tanpa lokasi pasti, mencari seseorang ibarat mencari jarum ditumpukan jerami. He he. Tawa penatua Feng terdengar, dan dia berkata dengan puas, Nak, apakah kamu benar-benar ingin tahu ke mana gadis itu pergi? Hem. Feng Hao tertegun dan langsung bertanya, Tuan, mungkinkah Anda mengetahuinya? Saat dia berbicara, dia juga dipenuhi dengan antisipasi. Seorang gadis yang hanya seorang master bela diri dibiarkan berkeliaran sendirian di dunia. Dia tidak bisa melepaskan kekhawatirannya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak menyalahkan penatua Feng. Jika dia mengatakannya sebelumnya, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. He he, Nak, apakah kamu menyalahkanku? Seolah mengetahui pikiran Feng Hao, penatua Feng mengatakannya secara langsung. Eh. Wajah Feng Hao menegang, dan dia merasa sedikit malu. Bagaimanapun, dia telah memanfaatkan situasi ini, dan lelaki tua itu tidak mendapatkan keuntungan apapun. Nak, aku pernah bilang padamu kalau identitas gadis itu tidak sederhana. Apa kamu lupa? Suara lelaki tua itu menjadi serius. Identitasnya. Saat menyebutkan hal ini, pemandangan di kediaman Chi melintas di depan mata Feng Hao. Jantungnya berdetak kencang, dan dia berkata dengan terkejut, Mungkinkah? Huff. Jika Anda tidak memiliki ensiklopedia kedokteran, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa melakukan apa saja terhadap gadis kecil itu? Tampanya, Anda akan berubah menjadi tumpukan tulang. Penatua Feng mendengus dan mencibir. Biarku beritahu padamu, bahkan yang mulia bela diri pun akan terkelupas lapisan kulitnya jika dia bertemu dengannya. Ini. Fenomena aneh di dalam gua muncul. Mata Feng Hao berkedip-kedip, dan dia berseru. Mungkinkah dia menjadi ahli racun? Aku hanya mencurigainya sebelumnya, tapi sekarang aku bisa memastikan bahwa gadis itu berasal dari sekte bayangan gelap. Kata-kata Penatua Feng meledak di benak Feng Hao seperti bom, menyebabkan dia gemetar tak terkendali. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia menghubungkan titik-titik itu. Mengapa ahli racun tingkat tinggi muncul di Tausan Milei Flaming Mountain untuk menutupi kemundurannya, dan hubungan aneh antara tuan dan pelayan di kediaman Chi. Semua ini telah dijelaskan dengan baik. Itu berarti mereka memperhatikanku. Senyuman pahit muncul di sudut mulut Feng Hao. Setelah mendengar tentang sekte bayangan gelap dan memberikan obat penawar kepada Hua Yun Tian dan Yun Xiong, dia merasa telah mendapat masalah besar. Meskipun dia tidak tahu apa itu racun panas, racun itu hanya bisa dikeluarkan oleh Raja Pengobatan, Raja Pengobatan Teratai Merah. Jelas sekali bahwa racunnya tidak sederhana. Berdasarkan tindakan sekte setan bayangan gelap, Feng Hao dapat langsung menebak bahwa racun panas yang tidak dapat dijelaskan ini adalah kartu truf yang digunakan sekte setan bayangan gelap untuk memaksa para ahli tunduk kepada mereka. Namun, dia tanpa sadar telah menghilangkan racun panas dari Hua Yun Tian dan Yun Xiong. Ini pasti akan menarik perhatian sekte bayangan gelap. Secara logika, meskipun itu dia, Feng Hao merasa dia pasti tidak bisa membiarkan orang seperti itu hidup. Namun yang mengejutkan, sekte iblis bayangan gelap tidak membunuhnya. Lalu, penampilan King Wu bisa dijelaskan. Dia pasti anggota tingkat tinggi dari sekte bayangan gelap, dan dia bahkan mungkin orang yang meramu racun panas. Alasan dia tidak membunuhnya adalah karena dia ingin melihatnya menghilangkan racun dengan matanya sendiri. Namun, dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi di tengah jalan. Setelah memikirkannya dengan matang, Feng Hao merasa lebih pahit. Jangan khawatir. Setelah kejadian ini, sekte bayangan gelap seharusnya tidak menimbulkan masalah bagimu untuk sementara waktu. Penatua Feng berkata dengan santai, bahkan jika mereka datang untuk mencarimu, mereka seharusnya memintamu untuk bergabung dengan mereka. Menurutku status gadis kecil itu di sekte bayangan gelap cukup tinggi. Karena dia tidak membunuhmu di dalam gua, dia pasti tidak akan mengirim seseorang untuk membunuhmu. Haha. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan getir, merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Tidak peduli apapun, King Wu adalah wanita pertamanya, dan dia secara tidak langsung telah menyelamatkan hidupnya. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan ini tidak mudah untuk dilepaskan. Mendesah. Kenapa kamu begitu pelin-pelan, tidak peduli siapa gadis kecil itu. Jika Anda benar-benar peduli padanya dan tidak ingin dia tinggal di sekte bayangan gelap, Anda bisa pergi dan merebutnya saat Anda memiliki kekuatan. Pelin-pelan Feng Hao langsung ditegur oleh penatua Feng. Meski dimarahi dengan sedih, Feng Hao tetap merasa perkataan lelaki tua itu sangat masuk akal. Dia tersenyum pahit, Tuan, terima kasih. Melihat ke arah kediaman Chi lagi, Feng Hao tidak berniat kembali untuk memastikannya. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan peta reruntuhan desolate kuno, memverifikasi area tersebut, dan langsung terbang ke arah reruntuhan desolate kuno. Untuk mendapatkan kekuatan, seseorang harus memiliki tiga hal, kristal ganjil, kristal bela diri, dan teknik rahasia. Dan ketiga hal ini berada dalam reruntuhan. 184 Di lautan bunga yang megah, ratusan bunga bermekaran dalam berbagai bentuk. Aroma aneh menyerang lubang hidung, dan kupu-kupu berwarna-warni menari-nari di dalamnya. Itu seperti dunia lain. Di tengah ratusan bunga tersebut, seorang wanita menawan duduk di sana dengan tangan menopang pipinya. Matanya yang cerah dan indah agak lesu saat dia menatap lekat-lekat ke suatu tempat, tidak bisa sadar kembali untuk waktu yang lama. Orang suci Seorang wanita dengan pakaian hitam ketat muncul dalam sekejap dan berlutut tidak jauh darinya. Dia memanggil dengan hormat. Wanita menawan itu tidak bereaksi sama sekali seolah dia tidak mendengar apapun. Dia hanya duduk diam sampai wanita berbaju hitam memanggilnya beberapa kali. Apa yang salah? King Wu melirik wanita berbaju hitam dan wajahnya berubah serius. Suaranya juga kembali dingin seperti biasanya. Sain tes, ada berita dari kerajaan emas yang menyesal. Wanita berbaju hitam tidak berani mengangkat kepalanya dan terus berbicara dengan hormat. Pemuda itu pergi ke kediaman Cidan menyembuhkan racun yang membakar jantung dalam dua jam di depan tetua ke-14. Oh, dua jam. King Wu menanggapi dengan santai saat pikirannya melayang. Aku mengerti, kamu bisa pergi sekarang. Ya. Setelah menjawab, wanita berjubah hitam itu melayang pergi. He he, upaya Sekte Ilahi selama ratusan tahun disembuhkan dalam dua jam. King Wu tidak bisa menahan senyum pahit saat dia melihat ke langit. Aku tidak tahu apakah benar atau salah menahanmu di sini. Peninggalan primordial telah diwariskan sejak era primordial. Setiap dinasti memiliki relik primordialnya masing-masing. Berbagai sumber daya dalam peninggalan tersebut juga merupakan fondasi sebuah dinasti. Meskipun peninggalan di kerajaan emas yang menyesal tidak dapat dibandingkan dengan peninggalan berskala besar di benua itu, peninggalan tersebut masih dianggap sangat bagus dibandingkan dengan dinasti lain. Reruntuhan primordial adalah wilayah khusus. Karena banyaknya ahli era primordial yang jatuh di sini, esensi halus telah berevolusi selama bertahun-tahun dan akhirnya berubah menjadi monster dengan berbagai ukuran. Meskipun mereka tidak ada di mana-mana, ada cukup banyak monster yang muncul di reruntuhan. Tentu saja, yang paling menakutkan bukanlah monster spiritual, tapi binatang ajaib dengan garis keturunan era primordial. Setiap binatang ajaib dengan garis keturunan era primordial bisa dikatakan memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Orang biasa hanya akan mati jika bertemu dengan mereka. Namun, ancaman terbesar di sini bukanlah monster, melainkan manusia. Ini adalah zona anjing makan anjing. Orang-orang di sini semuanya tentara bayaran. Selama ada manfaatnya, mereka akan melakukannya, apapun status Anda. Di sini, apapun bisa terjadi, status tidak bisa memberikan perlindungan apapun kepada orang lain. Hanya kekuatan adalah segalanya. Di tempat ini, banyak keajaiban lahir, dan banyak ahli tiada taraf bermunculan. Mereka mengikat sekelompok kecil orang, membentuk geng dan geng untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tentu saja, demi keuntungan, geng saling membunuh adalah hal yang biasa. Terkadang, pembantaian besar-besaran terjadi karena rumor. Membunuh dan dibunuh adalah kejadian biasa di sini. Namun, tempat ini tidak kaya akan keterampilan bela diri tingkat tinggi, kristal aneh, atau segala jenis ramuan, melainkan kristal bela diri. Dan segala jenis bahan kelas atas untuk menempas senjata. Karena esensi dari para ahli era primordial, seluruh area dipenuhi dengan energi asal. Oleh karena itu, setiap inci tanah di reruntuhan dapat menghasilkan kristal bela diri atau besi spiritual. Ini bukanlah omong kosong, ini adalah kebenaran. Oleh karena itu, area dengan origin energy yang lebih melimpah juga ditempati oleh geng-geng dari berbagai ukuran. Tentu saja, semakin kuat kekuatannya, semakin baik area yang mereka tempati. Karena situasi ini, yang paling populer di sini adalah judi batu. Ada kristal bela diri dan besi spiritual di bawah tanah, tapi itu sangat langka. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan tersebut menemukan solusinya. Mereka memotong batu-batu yang dikelilingi oleh esensi spiritual menjadi potongan-potongan kecil dan menempatkannya di toko mereka sendiri di kota Juan. Mereka menjualnya untuk mendapatkan koin emas, dan yang berkualitas baik langsung dijual untuk martial crystals. Bisnis seperti ini pasti menguntungkan mereka. Meski masih ada orang yang menawarkan kristal bela diri dan besi spiritual, mereka masih minoritas. Selain itu, setiap kali mereka menawarkan kristal bela diri dan besi spiritual, mereka sengaja mengiklankannya untuk menarik lebih banyak orang. Singkatnya, masih banyak untung. Bahkan jika mereka membuka sepotong besi spiritual biasa, itu setara dengan beberapa kristal bela diri. Jika itu adalah besi spiritual bermutu tinggi, harganya akan lebih tinggi lagi. Membuka sepotong saja sudah cukup untuk dihabiskan beberapa kali seumur hidup. Tentu saja, ini hanyalah cara menemukan harta karun di era primordial, dan relatif lebih aman. Namun, lebih banyak orang yang memilih makam yang telah dibuka. Binatang buas dan monster di kuburan yang telah dibuka telah lama dibunuh oleh beberapa ahli, dan yang lebih besar secara alami telah diambil oleh mereka. Namun, di beberapa sudut tersembunyi dan tempat yang tidak mencolok, ada juga orang yang menggali keterampilan bela diri tingkat tinggi, senjata spiritual tingkat tertinggi, dan barang-barang lainnya. Singkatnya, satu inci emas tidak dapat membeli satu inci pun tanah di era primordial. Itu adalah area misterius yang penuh keajaiban. Di depan mereka ada tanah tandus, dan medannya aneh. Satu area mengjulang tinggi ke awan, dan area lainnya tenggelam. Ada lubang di mana-mana, dan tidak banyak tempat yang datar. Medannya sepertinya tidak terbentuk secara alami, tapi sepertinya telah mengalami pertempuran hebat dan diledakkan oleh seseorang. Ini era primordial. Melihat pemandangan di depannya, Feng Hao berjubah hitam juga melepas tudung kepalanya, memperlihatkan wajah yang lembut. Ayo ke kota Juan dulu. Ada kesenangan di sana. Penatua Fen mengingatkannya. Ya, Feng Hao mengangguk. Dia tidak tahu apa-apa tentang era primordial, jadi perlu pergi ke kota Juan. Begitu dia melangkah ke era primordial, Feng Hao merasakan aura yang berbeda. Tampaknya ada sesuatu yang ekstra di ruang ini, dan Yuanqi langit dan bumi jauh lebih padat daripada dunia luar. Bau busuk datang, menyebabkan Feng Hao mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat, dan ketika dia melihat pemandangan itu tidak jauh, dia merasa jijik. Mayat seorang pria dan seorang wanita berada lebih dari 10 meter di depannya. Mayatnya belum membusuk, namun tanda-tanda digigit dan dimakan sangat jelas terlihat. Mayat ketiga orang itu belum lengkap. Salah satu paha laki-laki itu telah dimakan, dan ada lubang besar di perutnya. Ususnya yang rusak juga tergeletak di tanah. Kepala wanita itu sudah setengah dimakan, tapi masih ada bola matanya. Ada beberapa ulat merayap di tengkorak pucatnya. Dari kelihatannya, mereka dibunuh oleh binatang iblis. Melihat ini, Feng Hao tidak bisa tidak berhati-hati. Bagaimanapun, satu-satunya tempat aman di era primordial adalah kota Juan. Setelah berjalan beberapa saat, keributan terdengar. Feng Hao melihat ke depan dan melihat tiga sosok tinggi berjalan keluar, ekspresi mereka agak tidak ramah. Ketika mereka melihat penampilan Feng Hao, pria di sebelah kiri dengan wajah seram mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan sinis, betapa lembutnya domba yang gemuk. 185. Dede Solate Relic memang bukan tempat yang bagus. 2. Melihat bahwa mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik, Feng Hao tahu apa yang sedang terjadi. Wajahnya menjadi gelap saat dia mengamati tiga orang di depannya. Selain pria pendek kekar yang baru saja berbicara, dua orang lainnya juga terlihat tidak ramah. Yang di sebelah kiri cukup tinggi dan kulitnya kecoklatan. Wajahnya ditutupi janggut dan dia membawa pedang panjang berkilau di bahunya. Masih ada noda darah di bilah pedangnya. Adapun yang di tengah, dia tampak seperti pria sejati. Namun, kekejaman di wajahnya tidak lebih lemah dari dua orang lainnya. Ketiganya berada di alam roh bela diri. Pria itu sudah berada di puncak alam roh bela diri. Dia hanya selangkah lagi dari alam marsial leluhur. Hanya dengan sedikit akal, Feng Hao dapat menentukan kekuatan orang-orang ini. Melihat tidak ada ahli alam marsial leluhur yang muncul, dia merasa sedikit lega. Nak, serahkan semua uangmu dan kami akan mengampuni nyawamu. Pria di tengah memarahi Feng Hao dengan dingin. He he, seorang anak laki-laki yang masih basah kupingnya berani datang ke sini. Kami hanya memberi anda pelajaran terlebih dahulu sehingga anda tahu kapan harus mundur. Ini akan menyelamatkan hidup anda. Tentu saja, uang yang anda miliki akan menjadi biaya sekolah anda. Pria pendek di sebelah kanan berkata dengan nada mengejek. Adapun pria kekar dengan pedang panjang, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia menyipitkan matanya dan menatap Feng Hao dengan penuh minat. Namun yang mengejutkan mereka adalah pemuda yang kelihatannya baru berusia 15 atau 16 tahun ini tetap tenang setelah mereka muncul. Dia tidak langsung melarikan diri, dia juga tidak berlutut memohon belas kasihan dan menyerahkan uangnya. Apakah begitu? Feng Hao mengangkat alisnya dan berkata dengan nada main-main. Sepanjang jalan, Feng Hao tidak hanya bertemu satu atau dua perampok. Sebaliknya, dia mendapatkan hasil panen yang melimpah setiap saat. Di bawah tatapan kaget beberapa orang, Feng Hao memasang wajah muram dan berkata dengan sinis, Jika kamu ingin merampokku sekarang, serahkan semua uangmu. Kalau tidak, he he. Kata-kata ini langsung membuat mereka bertiga tercengang. Segera setelah itu, mereka sadar dan ekspresi menyeramkan muncul di wajah mereka. Nak, kamu cukup sombong. Aku pasti akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Saat ini, pria jangkung itu membuka matanya lebar-lebar dan menyipitkan mata. Dia menurunkan pedang panjang hitam itu dan perlahan menyekannya dengan tangannya. He he, seorang master bela diri yang bau ternyata berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Si hitam tua, aku sangat mengagumimu. Pria pendek itu tertawa mengejek. Ekspresi haus darah muncul di wajahnya saat dia menggosok kedua telapak tangannya dan mendekati Feng Hao. New tua, kalian berdua menyerang bersama-sama. Pria berpenampilan lembut di tengah tidak gemetar. Dia berbalik dan memerintahkan pria pendek itu, Blackie, berhati-hatilah agar dia tidak melarikan diri. Tidak masalah, kakak. Kami pasti tidak akan membiarkan anak ini lolos. Pria pendek itu menjawab. Kemudian, ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia menyerang Feng Hao. Hah? Melihat pria kekar itu menyerbu ke arahnya, bibir Feng Hao membentuk senyuman dingin. Dia menekan dengan satu tangan dan energi es dan api di tubuhnya melonjak dan mengembun di telapak tangannya. Melawan Marsial Spirit, Rusing Thunderfish sudah cukup. Melihat dua orang yang hendak mengelilinginya, Feng Hao berteriak dengan suara rendah. Dia menghentakkan kakinya dan maju bukannya mundur. Di bawah tatapan heran pria berpenampilan lembut itu, Feng Hao menyerang pria pendek itu. He he, apakah anak ini lelah hidup? Ketika pria pendek itu melihat Feng Hao menyerbu ke arahnya, dia tidak bisa menahan tawa sinis. Tangannya berbentuk cakar dan sepuluh jarinya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia tampak sangat galak. Si hitam tua, hati-hati. Pria beradab itu melihat senyum lucu di wajah Feng Hao, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan tidak enak muncul di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara untuk memperingatkan Feng Hao. Namun, peringatannya datang terlambat. Bang! Dua tinju, satu besar dan satu kecil, saling bertabrakan dan kekuatannya meledak. Ekspresi ganas pria pendek itu berubah seketika setelah kedua tinju itu bertabrakan. Hah! Dengan mendengus lembut, Feng Hao memanfaatkan momen ketika pria pendek itu terganggu. Matanya berkilat saat dia mendekat dan meninju dada pria pendek itu. Bang! Suara patah tulang dada terdengar dan dada pria pendek itu amruk. Kemudian, seluruh tubuhnya terlempar karena kekuatan tersebut dan terbanting keras ke batu besar di belakangnya. Dia memuntahkan seteguk darah. Hitam tua. Dua lainnya menjerit ketakutan, tetapi karena mereka bertiga berpencar untuk mengepung pria pendek itu, mereka saat ini berada lebih dari 10 hingga 20 meter darinya. Mereka tidak punya waktu untuk menyelamatkannya, dan hanya bisa menyaksikan kaki Feng Hao menyapu kepala pria pendek itu. Sesaat kemudian, lelaki pendek itu tidak punya banyak nafas lagi. Orang ini merepotkan. Banteng tua, hati-hati, ayo kita kumpulkan dia. Wajah pria halus itu menjadi gelap saat dia mengingatkan pria jangkung, yang dipanggil banteng tua dan sedang memegang pisau panjang. Jelas sekali, tindakan Feng Hao telah membuat mereka khawatir. Bocah, kamu akan mati dengan mengenaskan. Lelaki kekar itu memandangi lelaki pendek yang sudah mati itu dan ekspresi kesedihan melintas di wajahnya. Lalu, dia menoleh ke Feng Hao dan berkata dengan kejam. Mereka bertiga sudah lama bekerja sama dan sudah mengembangkan perasaan satu sama lain. Mereka selalu sangat jeli dan selalu mencari pejuang yang sendirian untuk diserang. Mereka belum pernah gagal sebelumnya. Sejak hari pertama kamu keluar, kamu seharusnya tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat. Feng Hao memandang mereka berdua seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menarik kembali kakinya yang panjang dan berkata dengan tenang. Dia tidak menganggap serius ancaman itu. Kemudian, dia menatap pria pendek yang telah meninggal itu dengan mata terbuka lebar. Tiba-tiba, dia melihat sebuah cincin di jari pria pendek itu. Dia tersenyum tipis dan melepasnya. Ketika dia meliriknya, kelopak matanya bergerak-gerak. Di dalam cincin yang tidak mencolok itu, ada dua kristal bela diri, serta beberapa ramuan yang tersebar. Cek-cek, kaya sekali. Feng Hao mendecahkan bibirnya. Saat dia melihat mereka berdua lagi, matanya berbinar dan dia berkata dengan nada main-main. Dia sengaja memprovokasi mereka. Semakin marah mereka, semakin mudah mereka kehilangan penilaian. Ini lebih menguntungkan baginya. Bagaimanapun, mereka adalah dua marsial spirit. Terlebih lagi, jelas sekali bahwa mereka akan menyerang bersama. Ini sangat merugikan Feng Hao. Mendengar perkataannya, seperti yang diharapkan, wajah keduanya berubah jelek. Mereka lah yang selalu merampok orang lain. Kapan mereka pernah dirampok oleh orang lain? Pria jangkung, khususnya, sangat marah. Matanya memerah dan energi bela diri dari alam roh bela diri menyembur keluar. Pisau panjang di tangannya sepertinya terbakar dengan nyala api yang tak terlihat. Banteng tua, jangan impulsif. Melihat Feng Hao masih acu tak acu seperti sebelumnya, hati pria halus itu bergetar dan dia menarik pria jangkung dan koko itu. 186. Bos, ada apa? Mendengar suara itu, pria jangkung dan berotot itu berbalik dan bertanya dengan ragu. Anak ini terlalu aneh, menurutku lebih baik berhati-hati. Mata pria halus itu berkedip-kedip. Melihat penampilan Feng Hao yang galak, dia menjadi agak ragu-ragu. Huh, aku tidak peduli, aku ingin membalaskan dendam si hitam tua. Pria kekar itu mendengus dingin, berbalik, mengangkat pedang panjang di tangannya, dan menebas Feng Hao. Feng Hao menyipitkan matanya saat dia mendengarkan suara yang tajam. Bahkan jika pedang panjang di tangan pria kekar itu bukanlah senjata roh, setidaknya itu adalah senjata berkualitas tinggi. Dia tidak berani gegabuh dan perlahan memadatkan thunder chop. Hati-hati. Dengan peringatan tiba-tiba dari penatua Feng, Feng Hao samar-samar mendengar suara samar sesuatu merobek udara. Matanya menyipit dan dia melihat kilatan dingin kecil dengan cepat melesat ke arahnya. Kecepatan cahaya dingin itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu tepat di depannya. Feng Hao sedikit terkejut, dia menghindar secara naluriah. Bahkan sebelum otaknya bereaksi, tubuhnya sudah mulai bereaksi. Dia membungkukkan tubuhnya dan bersandar, tepat pada waktunya untuk menghindari serangan diam-diam yang sangat mendebarkan. Cahaya dingin itu sepertinya menyapu kurang dari 3 cm di atas wajah Feng Hao. Itu sangat mendebarkan, dan bahkan Feng Hao samar-samar bisa mencium bau busuk dan menyengat. Cahaya dingin ini tidak mengenai Feng Hao, tetapi mengenai mayat kurcaci di belakangnya. Cici. Petik 2. Suara yang memekakan telinga terdengar, dan mayat kurcaci itu langsung terkorosi menjadi genangan cairan hitam. Feng Hao merasakan sedikit kedinginan di hatinya, dan ketika dia sadar kembali, cahaya dingin sudah langsung menebas ke arahnya. Sudah terlambat baginya untuk menolak. Feng Hao bersandar ke samping dan berguling-guling di tanah, menghindari pukulan fatal pria kekar itu. Puci. Di tanah, pria kekar itu telah menciptakan retakan hitam yang panjangnya lebih dari 10 meter. Kekuatan seperti itu membuat hati Feng Hao bergetar. Huff. Sambil mendengus ringan, dia membanting telapak tangannya ke tanah dan menggunakan kekuatannya untuk melompat. Tebasan guntur. Sinar cahaya setajam kilat melintas di langit, langsung menuju ke punggung pria kekar itu. Sapi tua, hati-hati. Suara pria halus itu terdengar. Dia meletakkan silinder kecil di tangannya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan energi bela diri, dan dia memegang pisau pendek di tangannya. Dia terbang dan menebas dengan pisau tajam, menimbulkan suara yang memekakan telinga. Pada saat ini, pria kekar itu akhirnya bereaksi. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan auranya sepertinya telah meningkat ke tingkat yang baru. Saat dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, suara ledakan udara terdengar. Satu bilah, satu bilah. Di bawah serangan menjepit keduanya, Feng Hao berada dalam bahaya ekstrim. Saat menghadapi bahaya, Feng Hao tiba-tiba mengubah arahnya dan menginjakkan kakinya ke tanah. Meminjam kekuatan ini, tubuhnya terbang dan langsung menghadap pria beradab itu. Tebasan Guntur Guntur tajam berbenturan dengan pedang pendek, dan kekuatannya tiba-tiba meledak. Energi es dan api berkobar. Di bawah tatapan heran pria beradab itu, darah tiba-tiba muncul. Seluruh tubuhnya terpotong menjadi dua. Matanya masih terbuka lebar, namun tubuhnya langsung terpisah. Organ dalamnya keluar, dan tubuhnya yang rusak jatuh ke tanah. Dia sudah mati. KAKAK LAKI-LAKI Setelah menebas udara kosong, pria jangkung dan tegap itu menoleh dan melihat tubuh kakak laki-lakinya telah terbelah menjadi dua. Tubuhnya, yang awalnya bergerak maju, tiba-tiba terhenti. Dia dengan penuh kebencian memelototi Feng Hao dan sepasang sayap Marsial Yuan muncul dari punggungnya. Dengan sedikit gemetar, tubuhnya melayang. Melihat mereka berdua terbunuh, meski diliputi amarah, dia juga ingin mundur. Melihat pemuda yang berdiri di tanah, wajahnya menjadi sedikit bengkok. Bajingan kecil, tunggu saja. Fraksi awan merahku tidak akan membiarkan ini terjadi. Setelah mengucapkan kata-kata kasar tersebut, dia melebarkan sayapnya dan hendak melarikan diri. Namun, saat dia berbalik, matanya tiba-tiba melebar dan dia melihat ke dadanya. Di sana, sebilah pedang pendek yang familiar muncul. Kemudian, sayap di belakangnya langsung menghilang, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Tentu saja, Feng Hao tidak akan membiarkannya pergi. Terlebih lagi, kelompok tentara bayaran awan merah yang dia sebutkan juga membuat Feng Hao cukup khawatir. Untuk dapat membentuk vaksi di reruntuhan purbakala yang sunyi ini, harus ada seseorang di alam leluhur bela diri. Dan alam leluhur bela diri adalah sesuatu yang Feng Hao tidak mampu untuk menyinggung perasaannya saat ini. Berjalan ke depan, Feng Hao menusuknya lagi. Prosesnya lancar dan selesai dalam waktu yang sangat singkat, tanpa keraguan atau jeda. Menghembuskan napas sedikit, dia menyingkirkan kedua cincin itu. Feng Hao perlahan menghela napas. Setelah dilihat sekilas, wajahnya menjadi lebih gembira. Para perampok yang aktif di reruntuhan desolate tidak hanya kaya raya. Di dalam cincin pria kekar itu, Feng Hao melihat tiga keping kristal bela diri, beberapa ratus batang pengobatan spiritual, dan beberapa keping logam hitam. Hal-hal di dalam cincin pria lembut itu bahkan lebih mengejutkannya. 7 kristal bela diri Roh bela diri sebenarnya membawa 7 kristal bela diri bersamanya. Ada juga ratusan herbal spiritual, dan bahkan ada rumput tiga warna yang berkilauan. Mungkinkah itu bunga kaca yang langka? Feng Hao sangat gembira. Kemudian, sepotong besi dengan kilatan cahaya redup muncul di hadapannya. Apa ini? Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan sepotong besi khusus ini. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan biji besi lainnya, namun cahaya yang terus berkedip menandakan bahwa itu berbeda dengan biji besi. Ini adalah besi spiritual. Ini hanya sepotong besi spiritual biasa. Penatua Fen menjelaskan kepadanya. Oh! Mata Feng Hao berbinar. Guru, mungkinkah kita harus menggunakan besi spiritual semacam ini untuk menempa senjata spiritual? Itu benar. Penatua Fen memberikan jawaban yang tegas. Benda ini terlalu rendah. Bahkan jika dipalsukan, itu paling banyak merupakan senjata spiritual tingkat rendah. Itu hanya senjata spiritual tingkat rendah. Feng Hao sedikit kecewa. Dia memasukkan semua benda di ketiga cincin itu ke dalam cincinnya sendiri dan melemparkan cincin itu ke tanah. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang berantakan. Tampaknya ada tujuh atau delapan orang. Huang tua. Melihat pria lembut yang terbelah dua, salah satu pria itu berseru. Mendengar seruannya, hati Feng Hao bergetar. Tanpa ragu, dia berlari ke satu arah. Huff! Kamu ingin pergi setelah membunuh anggota Scarlet Cloud Gangku? Di tengah-tengah beberapa orang, pria berhidung bengkok berwarna abu-abu itu mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, sisanya naik ke udara dan mengejar Feng Hao. Mendengar suara di belakangnya, Feng Hao tidak berani menoleh. Sebab, dari pria berhidung bengkok itu, samar-samar dia bisa merasakan aura yang sama dengan Hua Yun Tian dan yang lainnya. Dengan kata lain, pria berhidung bengkok itu adalah ahli alam marsial leluhur. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya sekarang. Selain itu, tujuh orang lainnya semuanya adalah marsial spirit, yang merupakan ancaman besar bagi Feng Hao. 187. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Siluet hitam melintas di tanah. Di udara, delapan orang melebarkan sayapnya dan mengikuti dari belakang. Bocah, kamu tidak bisa melarikan diri. Berhenti sekarang dan mati. Kami akan mencabik-cabikmu saat kami mengejarmu. Mereka memarahi dengan marah. Ada begitu banyak dari mereka tetapi mereka tidak dapat mengejar seorang marsial Grandmaster muda. Jika kabar ini tersiar, mereka tidak akan bisa tinggal di reruntuhan lagi. Feng Hao bertindak seolah-olah dia tidak mendengar ancaman mereka, dan dia mengertakan gigi saat terbang. Nak, hentikan. Itu suara penatua Feng. Meskipun dia tidak mengerti, Feng Hao tetap berhenti dengan patuh. Dia percaya bahwa orang tua itu tidak akan menyakitinya. Namun, dia segera dikepung oleh delapan orang. He he, sudahkah kamu menerima takdirmu? Bocah, kamu pasti bosan hidup. Beraninya kamu membunuh anggota geng awan merah. Matilah dengan patuh. Satu demi satu, orang-orang itu mendekati Feng Hao dengan senyum sinis. Setelah dikepung, kondisi pikiran Feng Hao menjadi tenang. Saat dia melihat ke beberapa orang yang mendekatinya, aura tajam dan kental perlahan berkumpul di telapak tangannya di bawah jubahnya. Hanya sesaat, tapi telapak tangannya sudah gemetar tak terkendali, dan pembuluh darahnya menonjol. Dia mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit yang luar biasa sambil terus mengumpulkan lebih banyak energi. He he, cukup, jatuh saja ke tanah. Tiba-tiba, suara penatua Feng terdengar lagi. Sepertinya ada sedikit ejekan dalam kata-katanya. Feng Hao sedikit terkejut, tapi dia tidak ragu-ragu. Di bawah tatapan heran orang lain, dia dengan keras membanting telapak tangannya ke tanah di depannya. Boom, petik dua. Tandercop, yang lebih dari separuh Marsial Yuan-nya terkondensasi, langsung menebas tanah. Segera terjadi ledakan yang keras dan jelas. Sebuah lubang yang dalam muncul dan retakan menyebar. Batuan yang hancur berterbangan ke segala arah. Tubuh Feng Hao juga terlempar oleh kekuatan yang sangat besar. Apakah bocah ini gila? Apakah dia menyakiti dirinya sendiri? Siapa peduli, ayo kita bunuh dia dulu. Yang lain juga sangat terkejut dengan kekuatan yang diciptakan Feng Hao. Bahkan kelopak mata pria berhidung bengkok itu bergerak-gerak. Mengaum, petik dua. Saat mereka kebingungan, auman binatang bergema di langit dan bumi. Itu bergemuruh seperti guntur yang teredam, menyebabkan tubuh mereka gemetar saat mereka melihat ke arah sumber suara gemuruh. Bang bang, petik dua. Setelah beberapa suara teredam, angin kencang melanda, dan sesosok tubuh besar muncul di langit. Itu adalah binatang buas berbentuk harimau. Tubuhnya, yang panjangnya sekitar 4 hingga 5 meter, dipenuhi tanda-tanda hitam. Yang lebih menakutkan lagi adalah di punggungnya terdapat sepasang sayap besar berwarna hitam pekat yang panjangnya lebih dari 10 meter. Setiap kali mengepak, akan terjadi angin puyuh. Harimau Setan Hitam Melihat sepasang mata merah dan kejam, ekspresi pria berhidung bengkok itu berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Apa? Mendengar nama ini, tujuh orang di sampingnya gemetar, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Binatang buas terpencil bisa dikatakan sebagai penguasa reruntuhan primordial. Mereka memiliki garis keturunan binatang purba, dan dengan kekuatan garis keturunan mereka, mereka jauh di atas ahli klan manusia. Tidak ada yang bisa mengabaikan keberadaan mereka. Dapat dikatakan bahwa tanpa keberadaan binatang desolate, reruntuhan primordial pasti sudah lama dikosongkan. Geng awan merah, kan? Huff! Saya akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya yakin kita akan bertemu lagi. Saat mereka masih ketakutan, Feng Hao dengan dingin mengangkat sudut mulutnya. Tanpa ragu-ragu, dia melompat ke kejauhan dan melarikan diri. Pria berhidung bengkok itu juga ingin mengejarnya, tapi harimau setan hitam terus mengawasinya. Pergi! Dia tahu bahwa kekuatan harimau iblis hitam berada di atasnya, dan jika dia melawannya secara langsung, dia akan mati. Tidak ada jalan lain. Dengan teriakan ringan, dia meninggalkan bawahannya dan dengan cepat terbang menuju dunia luar. Melihat pria berhidung bengkok itu kabur, tujuh orang lainnya pun ikut panik. Mereka melompat dan terbang ke arah yang berbeda. Mengaum. Tentu saja, harimau iblis hitam tidak akan membiarkan orang-orang yang mengganggu mimpinya pergi. Dengan kepakan sayap di punggungnya, ia berubah menjadi sambaran petir hitam pekat. Ah! Dengan satu sapuan cakar harimau, roh bela diri tingkat tinggi hancur berkeping-keping, berubah menjadi genangan darah yang menghujani. Hanya dalam waktu singkat, empat orang tewas di bawah cakar Black Demon Tiger. Sialan, lain kali aku melihatmu, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Mendengar jeritan menyedihkan itu, hati pria berhidung bengkok itu dipenuhi kebencian. Namun, dia tidak berani menoleh ke belakang dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah berlari untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Feng Hao merasa sekelilingnya menjadi agak aneh. Baru saat itulah dia berhenti arah ini. Dengan membalikan tangannya, dia mengeluarkan peta itu. Melihat warna merah pada peta, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya. Setelah ditakuti oleh Black Demon Tiger, dia panik dan sudah memasuki zona bahaya merah. Apalagi setelah berlari setengah hari, sepertinya dia sudah masuk cukup dalam. Daerah merah adalah yang paling sering dikunjungi oleh binatang spiritual dan binatang desolate. Ada pun area yang ditandai dengan tanda silang di peta merupakan area terlarang. Sekarang, Feng Hao sudah memasuki bagian dalam area merah. Meskipun tidak ada area terlarang di area merah ini, itu bukanlah tempat di mana seorang master bela diri kecil seperti Feng Hao bisa menerobos masuk dengan santai. Tuan, kenapa kamu tidak mengingatkanku? He he, aku lupa. Penatua Feng tertawa malu. Apalagi bagi saya, tidak ada area terlarang di peninggalan kecil ini. Mendengar ini, mulut Feng Hao bergerak-gerak hebat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menekan amarah di hatinya, dia bertanya kata demi kata. Apa yang harus kita lakukan? Ayo keluar saja. Penatua Feng bertindak tanpa malu-malu, menyebabkan Feng Hao memutar matanya. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Tapi tidak ada jalan lain. Terbang. Hanya orang yang tidak takut mati yang akan melakukan hal itu. Di zona merah, bahkan martial leluhur dan martial honorables tidak berani terbang. Selain itu, Feng Hao belum mencapai alam martial spirit, jadi dia tidak bisa terbang. Dia hanya bisa berjalan. Untungnya, tiga orang dari Scarlet Cloud Gang telah memberi Feng Hao 12 kristal bela diri. Selain tiga kristal bela diri yang masih dia miliki, dia memiliki total 15 kristal bela diri. Bahkan jika dia bertemu dengan binatang buas dan binatang spiritual, Penatua Feng akan mampu menyerang beberapa kali. Saya hanya bisa berdoa. Setelah membandingkan lokasi di peta, Feng Hao dengan hati-hati menuju ke arah kota Juan. Sepanjang jalan, melihat kawah besar dan tanah yang rusak, Feng Hao terkejut. Apa yang terjadi di sini di masa lalu? Bisa dibayangkan kekuatan untuk mengubah medan dan membalikkan gunung dan sungai. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Setelah berjalan sekitar setengah jam, reruntuhan muncul di depan Feng Hao, menyebabkan dia menghentikan langkahnya. 188. Di depannya jelas ada reruntuhan istana kuno. Pilar batu yang pecah, pecahan batu bata dan ubin, serta bangunan yang runtuh membuat tempat ini semakin sunyi. Tempat apa ini? Berdiri jauh, Feng Hao tidak berani mendekat. Setidaknya ada ratusan reruntuhan seperti ini di setiap peninggalan. Itu hanyalah istana yang ditinggalkan dari desolate antiquity. Penatua Feng dengan santai menjelaskan ketika dia mendengar keraguan Yun Yang. Oh. Feng Hao menjawab dengan lembut, dan cahaya melintas di matanya. Tuan, apakah aman di sana? Ada monster spiritual puncak alam leluhur bela diri di dalam. Cincin kuno itu bersinar, dan sebuah suara tua terdengar. Alam puncak marsial leluhur. Feng Hao terkejut pada awalnya, dan kemudian senyum menyanjung muncul di wajahnya. Tuan. Heh. Orang tua itu mendengus. Apakah kamu begitu yakin bahwa kita tidak akan bertemu binatang buas apapun di jalan depan? Eh. Kata-kata lelaki tua itu membuat Feng Hao sedikit terbangun. Dia menatap lelaki tua itu dengan enggan, lalu dia hendak pergi. Bagaimanapun, dia tidak mampu menyanyiakan kristal bela diri yang dimilikinya. Hai. Pada saat ini, sepasang mata samar bersinar di istana Bobrok, dan raungan ganas keluar. Itu adalah monster spiritual dengan benjolan di sekujur tubuhnya, dan dia sangat jelek. Sepasang mata kecil berkedip dengan cahaya hijau redup, dan menatap lurus ke arah Feng Hao. Mulutnya yang besar terbuka sedikit, dan air liurnya yang keruh dan berbau keluar. Cha. Melihat monster cacat itu perlahan berjalan keluar dari istana, mulut Feng Hao bergerak-gerak. Huh, bocah nakal, semoga berhasil. Saat dia berbicara, potongan kristal bela diri yang berkilau dan tembus cahaya melayang keluar dari ring. Totalnya ada sepuluh buah, dan mereka melayang di sekitar Feng Hao. Setelah itu, cincin kuno di tangan kirinya memancarkan cahaya terang. Seketika, potongan kristal bela diri mulai berputar, dan aliran energi kristal bela diri murni mengalir keluar. Desis. Petik 2. Roh cacat itu menyipitkan mata kecilnya. Dengan suara gemuruh, ia langsung melompat dan menerkam Feng Hao. Makhluk jahat. Melihat benda menjijikkan yang menerkam, suara tua itu dipenuhi dengan martabat. Itu bergema seperti gemuruh guntur dari sembilan langit, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Beberapa bebatuan di sekitarnya langsung hancur dan berubah menjadi debu. Segera, monster spiritual dengan sedikit kecerdasan berhenti di udara. Sepasang mata hijau kecilnya menatap Feng Hao dengan sedikit keraguan. Tampaknya agak bingung. Hah. Melihat itu berhenti, Feng Hao menghela nafas lega. Hanya sejumlah kecil energi Marsial Kristal yang mengalir keluar. Itu tidak cukup untuk mendukung serangan Elder Fan. Jika monster spiritual benar-benar menerkamnya, Benatua Feng mungkin akan mati di tempat dan menjadi mangsa monster spiritual. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Pada saat yang sama, dia merasa ngeri dengan kekuatan lelaki tua itu. Ini hanya teguran, tapi sudah mampu mengintimidasi monster spiritual di puncak alam Marsial leluhur. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kultifasi orang tua itu. Setelah beberapa saat, potongan Marsial Kristal semuanya berubah menjadi energi murni. Seperti danau, perlahan mengalir di sekitar tubuh Feng Hao, menciptakan riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang. He he. Melihat monster cacat yang masih tidak bisa bergerak, Tawa Penatua Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit rasa bangga. Aku sudah memberimu esens nucleus yang lain. Karena hal itu sudah tidak dapat dihindari, Feng Hao masih sangat puas dengan kehilangan 10 keping kristal bela diri sebagai imbalan atas inti esensi dan tur keliling istana. Gemuruh. Saat dia mengangkat tangannya, ruang di sekitarnya sepertinya tidak mampu menahan keberadaan lengan ini. Suara seperti guntur yang teredam meledak, dan riak menyebar. Kekuatannya tidak terbatas, dan segala sesuatu di sekitarnya terguncang menjadi debu. Melihat lengan yang terangkat perlahan ini, roh yang cacat itu akhirnya merasa takut. Tubuhnya yang besar bergetar, dan ia ingin melarikan diri. Masih berpikir untuk pergi. Melihat gerakannya, suara lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa jijik. Dia mengangkat lengannya, dan telapak tangan besar seperti riak terentang. Secepat kilat, ia langsung menangkap roh cacat di tangannya. Hai. Ia berjuang mati-matian, dan tangisan tajam keluar dari mulutnya. Mata kecilnya dipenuhi kepanikan. Puci. Telapak tangan energi mengepal erat, dan tubuh roh yang cacat itu langsung retak. Hujan hijau turun, dan bau amis pun menyebar. Mungkinkah ini inti-inti dari atribut kayu? Melihat mutiara di tangannya yang bersinar dengan lampu hijau, Feng Hao juga cukup senang. Itu benar. Suara Penatua Feng terdengar. Suaranya yang lemah menyebabkan kegembiraan di wajah Feng Hao membeku. Menguasai. Apa yang salah? Feng Hao bertanya dengan cemas. Meskipun dia samar-samar merasa bahwa lelaki tua itu sedikit lemah di seribu mil gunung Flaming, hal itu tidak sejelas kali ini. Suara lemah itu membuat hati Feng Hao bergetar. Hei hei, aku baik-baik saja. Penatua Feng tersenyum lemah. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Oh. Feng Hao merespons dengan lembut. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, dia samar-samar mengerti bahwa alasan mengapa lelaki tua itu seperti ini adalah karena dia telah menggunakan kilau aneh itu. Hal yang sama terjadi di Flaming Mountain terakhir kali, dan kali ini, Feng Hao melihatnya dengan lebih jelas. Energi apa itu? Bagaimana cara saya mengisinya kembali? Alisnya berkerut. Seolah mengetahui apa yang dia pikirkan, suara lelaki tua itu keluar. Itu adalah ki esensi seseorang. Sebenarnya, itu tidak dapat diisi ulang. Esensi ki. Hati Feng Hao bergetar, dan dia bertanya dengan heran. Tuan, bukankah itu berarti akan lebih sedikit jika saya menggunakannya? Esensi ki adalah fondasi tubuh manusia. Hanya ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu barulah esensi ki tubuh manusia dapat dimurnikan secara perlahan. Jika itu adalah orang yang hidup, maka esensi ki yang digunakan dapat dipulihkan secara perlahan, tetapi penatua Feng. Memikirkan hal itu, Feng Hao tidak bisa tidak menjadi lebih khawatir. Hei hei, jangan khawatir, dia belum akan mati. Orang tua itu berpura-pura santai, tetapi itu tidak membuat suasana hati Feng Hao menjadi lebih baik. Tidak ada keraguan bahwa esensi ki-nya sangat kuat ketika dia masih hidup. Namun, setelah bertahun-tahun, jika bukan karena sesuatu, hal itu sudah lama hilang di dunia. Saya harus menemukan cara untuk mengisi kembali esensi ki saya. Meskipun Feng Hao tidak mengatakannya dengan lantang, dia sudah mengambil keputusan. Pada saat yang sama, dia memutuskan bahwa di masa depan, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan lelaki tua itu bergerak, karena setiap kali dia bergerak, itu sama saja dengan menghilangkan nyawa lelaki tua itu secara perlahan. Baiklah, lihatlah, dan tinggalkan area ini secepat mungkin. Dengan pengingat orang tua itu, Feng Hao menjadi tenang dan berjalan menuju reruntuhan istana kuno yang sunyi. Di sini, setiap batu bata dan ubin telah mengalami tahun-tahun tanpa akhir di era kuno yang sunyi. Pada saat yang sama, reruntuhan istana besar juga menceritakan kejayaan era kuno yang sunyi. Alun-alun besar itu panjangnya beberapa ribu meter, dan ada lusinan lubang dalam di alun-alun itu. Ada retakan dalam di mana-mana, meluas ke setiap batu bata dan ubin di alun-alun. Karena pengingat penatua Fen, Feng Hao tidak banyak mengamati, dan langsung masuk ke dalam istana. 189. Masih ada sedikit bau busuk di udara. Feng Hao mengerutkan kening dan masuk. Itu adalah aula besar, aula yang tidak diketahui. Itu juga dipenuhi pecahan batu bata dan ubin. Tembok di sekelilingnya runtuh di beberapa tempat. Ada puluhan lubang besar di bagian atasnya, sehingga sinar matahari dari luar bisa masuk. Dengan bantuan sinar matahari, Feng Hao bisa melihat sosok tinggi terukir di dinding yang rusak. Namun yang paling menarik bukanlah sosoknya, melainkan pepohonan dan tanaman merambat. Pohon-pohon dewa dengan kulit halus menjulang tinggi ke langit, seolah-olah bisa menembus langit. Di sekeliling dahan terdapat pola awan, menunjukkan ketinggian pohon dewa. Tanaman merambat itu seperti naga banjir, hidup dan hidup. Mereka melingkari pohon dewa, membuatnya terlihat lebih ganas dan kokoh. Meskipun gambar-gambar ini sudah rusak, keaktifan yang aneh masih memberi Feng Hao dampak visual yang tak tertandingi, membuatnya merasa seperti berada di hutan kuno yang terpencil. Menutup matanya, Feng Hao terengah-engah. Butir-butir keringat mengalir di pipinya. Hal-hal ini, apa itu? Melihat sekeliling, dia melihat pola yang sama di mana-mana. Matanya bergetar, dan pikirannya tidak tenang sama sekali. Apa yang terjadi di Saman Purbakala? Berdasarkan skala reruntuhan dan pemandangan di istana, Feng Hao tahu bahwa tempat ini dulunya sangat megah. Retakan di tanah dan tembok yang rusak semuanya menunjukkan bahwa tempat ini telah mengalami serangan yang merusak. Ada beberapa hal yang tidak dapat kamu ketahui dengan kultifasimu saat ini. Terlebih lagi, mengetahui hal itu tidak akan ada gunanya bagimu. Sebuah suara tua keluar, terdengar sangat hati-hati. Eh! Feng Hao tertegun, tapi dia tidak bertanya lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan menuju tembok rusak yang relatif utuh. Pola pada pohon dewa sangat jelas. Mereka sangat tiga dimensi dan jelas, seolah-olah disajikan langsung di depan matanya. Menekan detak jantungnya, Feng Hao mengulurkan tangannya dan perlahan mengelusnya. Tidak ada yang istimewa dari itu. Itu hanya tembok datar. Namun, Feng Hao samar-samar bisa merasakan energi aneh mengalir di dalamnya. Itu dipenuhi dengan vitalitas dan perasaan menyegarkan. Ini segera menyegarkan pikirannya, dan tubuhnya yang kelelahan langsung pulih ke keadaan normal. Hmm! Saat dia merasakan energi aneh ini, Feng Hao sedikit terkejut. Dengan sentakan hatinya, dia segera mengaktifkan senian dan kekuatan isap dihasilkan dari telapak tangannya. Segera, dia merasakan energi menyegarkan meresap ke telapak tangannya dan mengalir ke tubuhnya melalui pembuluh darahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ke dalam tubuhnya, Feng Hao terpana dengan keadaan tubuhnya. Itu adalah benang energi Qian. Setelah memasuki tubuhnya, ia langsung melewati martial essence vortex dan meresap ke dalam virtual martial vortex, yang berada di bawah martial essence vortex. Ada riak kecil, dan menghilang ke dalam kegelapan, seolah tidak ada. Untuk waktu yang lama, tidak ada perubahan dalam virtual martial vortex. Ia terlihat sangat tenang, dan tidak bereaksi karena energi ini menguasai. Feng Hao tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia hanya bisa bertanya pada Penatua Fan. Apa yang salah? Tidak lama kemudian, sebuah suara lama keluar. Tuan, energi apa itu tadi? Feng Hao bertanya dengan penuh harap. Energi, energi apa? Suara lelaki tua itu penuh keraguan. Eh. Feng Hao sedikit terkejut, dan segera menjelaskan, apakah energi khusus yang baru saja diserap oleh dinding. Dinding. Penatua Fan juga tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata, bagaimana mungkin ada energi khusus di dinding. Tidak mungkin. Itu benar. Feng Hao sedikit cemas, dan dia menjelaskan, setelah saya merasakannya, saya menyerapnya ke dalam tubuh saya. Hasilnya, energi khusus itu langsung memasuki virtual martial vortex. Itu memasuki vortex bela diri virtual. Mungkin dia juga merasa Feng Hao tidak berbohong, jadi suara Penatua Fan juga menjadi serius. Apakah ada perubahan pada vortex bela diri virtual? Setelah diingatkan oleh lelaki tua itu, Feng Hao melihat ke dalam tubuhnya lagi. Pusaran air Marsial Yuan tidak bergerak sama sekali. Itu masih berputar perlahan. Strain Nucleus melayang di udara, berkedip-kedip dengan cahaya biru keungguan yang berkilauan. Di bawahnya, ada pusaran air hitam pekat yang tak terbatas. Itu seperti lubang hitam, dalam dan tak berdasar. Melihatnya dalam waktu lama, Feng Hao mendapat ilusi bahwa pikirannya sedang tersedot. Tidak. Setelah mengamati sebentar, Feng Hao menggelengkan kepalanya karena kecewa. Apakah kamu yakin telah menyerap energi khusus ke dalam tubuhmu? Penatua Fan bertanya lagi dengan hati-hati. Ya. Feng Hao mengangguk, meskipun sangat kecil, itu memang ada. Terlebih lagi, ini memberiku perasaan vitalitas. Sepertinya perasaan melihat lukisan pola. Itu tidak bergabung dengan Marsial Essence Vortex. Tidak. Feng Hao menggelengkan kepalanya, sepertinya. Pusaran esensi bela diri tidak dapat menahannya. Ketika untayan energi itu melewati Marsial Yuan Vortex, Feng Hao memiliki perasaan samar bahwa Marsial Yuan Vortex seperti air di permukaan danau. Jika itu adalah daun atau tetesan air hujan, secara alami ia akan menyatu ke dalam air atau mengapung di atasnya. Namun, jika itu adalah batu, secara alami ia akan tenggelam. Dan untayan energi itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam danau. Pergi dan coba di dinding yang lain. Penatua Feng mendesak dengan tergesa-gesa. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Feng Hao berjalan ke dinding rusak lainnya dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Untuk waktu yang lama, dia tidak merasakan fluktuasi sedikitpun. Tidak. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan ragu. Coba lagi. Di bawah peringatan orang tua itu, Feng Hao mencoba beberapa dinding yang rusak lagi, tapi tetap saja, tidak ada fluktuasi energi aneh. Ini tidak mungkin. Mungkinkah ini ilusi? Ada beberapa tembok rusak yang bahkan lebih lengkap dari yang sebelumnya, tapi tidak ada jejak energi itu. Hal ini membuat Feng Hao curiga. Matanya menyapu sekeliling dan tertuju pada tangga istana. Itu juga merupakan tempat tertinggi di istana. Lingkungannya penuh dengan pecahan batu, dan dinding di belakangnya berlubang. Tanpa sadar, Feng Hao berjalan ke sana. Bau busuk di sini sangat menyengat, seolah-olah itu adalah tempat di mana roh cacat itu bercokol. Di tanah pecah, masih ada bekas cairan menjijikan. Sambil mengerutkan kening, Feng Hao mencubit hidungnya. Berdiri di depan platform tinggi, samar-samar dia bisa menilai bahwa itu adalah platform bundar besar. Berdasarkan batu-batu yang berserakan di sekitarnya, dia semakin curiga. Mungkinkah ada patung besar di sini? Setelah mengamati beberapa saat, dia menemukan tempat yang relatif bersih dan meletakkan telapak tangannya di atasnya. 190. Bagian dalam istana Bobrok itu ditutupi sarang laba-laba. Pecahan batu bata dan ubin bertumpuk, dan tanah pun hancur. Benar-benar berantakan. Seorang pemuda berjubah hitam perlahan menurunkan tubuhnya di atas istana. Telapak tangannya yang putih dan bersih tercetak di tanah yang ditutupi lapisan lumut. Dia perlahan menutup matanya. Tidak lama kemudian, Feng Hao membuka matanya. Setelah itu, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Menguasai. Suaranya yang bersemangat sedikit bergetar. Di tanah, Feng Hao merasakan jenis energi yang sama dengan yang dia rasakan dari lengan yang terputus. Terlebih lagi, energi aneh ini beberapa kali lebih kuat dari yang dia rasakan sebelumnya. Apa, apakah Anda, merasakannya? Saat dia berbicara, cahaya berkilau keluar dari cincin sederhana dan tanpa hiasan di tangan kiri Feng Hao, menutupi tanah yang tertutup lumut. Energi ini, sepertinya bukan dari atribut kayu, tetapi memiliki kekuatan dari atribut kayu. Aneh, mengapa energi semacam ini ada? Orang tua itu juga bingung. Secara alami, dia tahu asal-muasal reruntuhan istana ini. Setelah mengalami zaman dahulu kala, segala sesuatu seharusnya sudah luntur. Namun, energi di bawah tanah itu nyata, dan yang terpenting adalah dia tidak tahu jenis energi apa itu. Aneh, sangat aneh. Setelah satu jam, Penatua Fen masih tidak tahu jenis energi apa itu. Tampaknya itu adalah atribut kayu, tetapi ada sesuatu yang lain di dalamnya yang belum pernah dilihat oleh Penatua Fen sebelumnya. Tuan, energi macam apa ini? Melihat cahaya berkilau menyusut kembali ke dalam ring, Feng Hao tidak sabar untuk bertanya. Saya tidak yakin. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, dan suaranya juga penuh keraguan. Ini. Mendengar ini, Feng Hao juga tercengang. Bahkan lelaki tua itu tidak tahu tentang energinya, jadi dia semakin bingung. Penatua Fen merenung sejenak dan berkata, Hmm, karena Void Marsial dapat mengasimilasinya, mari kita serap. Siapa tahu bisa berguna di kemudian hari. Mengaktifkan seni evolusi, energi sejuk dan menyegarkan mengalir masuk, melewati pusaran Marsial Yuan dan memasuki pusaran bela diri ilusi. Melihat pusaran yang seperti lubang hitam, Feng Hao tanpa daya menarik pikirannya. Setelah merasakan setiap bagian dari tembok yang rusak, dia berjalan keluar. Meskipun dia tidak tahu energi apa itu, dia samar-samar merasa bahwa itu tidak sederhana. Bahkan setelah mengalami zaman purba, ia masih memadat dan tidak menghilang. Bisa dibayangkan energi ini sungguh luar biasa. Setelah keluar dari reruntuhan istana, Feng Hao berjalan dengan hati-hati lagi. Untungnya, dia mendapat pengingat dari Penatua Fen, jadi dia tidak akan dikirim ke depan pintu binatang desolate. Sepanjang jalan, dia menghindari wilayah makhluk besar ini dan menuju ke arah kota Juan. Meskipun ia mengambil banyak jalan memutar, keselamatan adalah yang utama. Larut malam, langit dipenuhi bintang-bintang. Di bawah sinar bulan keperakan, zaman purba tampak semakin sunyi. Gelombang perubahan kehidupan mengalir di dalam, membuatnya tampak seperti dunia yang berbeda dari dunia luar. Binatang buas mengaum di mana-mana, dan aura kekerasan menyapu seluruh area, membuat hati orang-orang yang mendengarnya bergetar. Bahkan ada binatang desolate yang muncul, menelan dan memuntahkan cahaya bulan perak dan bintang di malam hari, yang sangat aneh. Hilangnya zaman purba masih menjadi misteri. Tidak ada seorang pun yang mengerti mengapa terjadi perang besar pada saat itu. Istana-istana yang rusak, medan yang berubah bentuk, dan jatuhnya para ahli semuanya menandakan bahwa terjadi perang besar yang hampir menghancurkan dunia pada tahun itu. Feng Hao merasakan hawa dingin di hatinya ketika dia mendengar auman binatang huang di samping telinganya. Dia berhenti di samping area berbatu yang berantakan, melihat ke kiri dan ke kanan, dan bersembunyi di bawah batu gunung yang cukup tersembunyi. Fiuh! Dengan terengah-engah, Feng Hao mengungkapkan senyum pahit di sudut mulutnya. Binatang desolate dan binatang desolate di malam hari sepertinya tidak stabil seperti di siang hari. Jika dia bepergian di malam hari, kemungkinan bertemu dengan binatang buas desolate yang berkeliaran sangat tinggi. Ini bukan yang diinginkan Feng Hao. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika bertemu dengannya. Mengambil sepotong daging naga bumi yang dipanggang, dia mulai makan. Sebelumnya, saat dia memakan daging sejenis makhluk roh tertentu, dia mampu menyerap kekuatannya. Namun, selama jangka waktu ini, setelah memakan daging naga bumi begitu lama, dia tidak merasa bahwa dia memiliki sedikitpun kekuatannya. Tidak ada satupun sisik yang tumbuh di tubuhnya, dan pertahanannya tidak membaik. Kalau dipikir-pikir, lapisan sisik itu telah memblokir serangan guntur tanpa mengalami kerusakan sama sekali. Terlihat pertahanannya sangat tinggi. Bangun! Gelombang panas dihasilkan dari perutnya, mengalir bola bali di esens dannya, dan kemudian bersembunyi di tubuhnya. Aneh! Jarinya menggaruk kulitnya, dan dia masih belum merasakan adanya perbaikan. Feng Hao sedikit kecewa. Dia menggelengkan kepalanya, duduk bersila, dan diam-diam mengoperasikan mantra yan. Setelah mengatur pernafasannya, dia merasa bahwa dia selangkah lebih dekat ke alam roh bela diri. Hm! Di malam yang gelap, dia tiba-tiba membuka matanya dan mendengarkan dengan seksama. Dia mendengar sedikit suara hentakan udara, dan mereka bergegas ke arahnya. Dia segera melompat dan bersembunyi di tempat gelap. Setelah beberapa saat, beberapa sosok muncul dan muncul di area berbatu ini. Feng Hao bahkan menahan nafas. Tubuhnya menegang dan dia tidak berani bergerak sedikitpun. Beberapa aura ini terlalu menakutkan. Dia memperkirakan bahwa budidaya orang-orang yang datang tidak boleh lebih rendah dari alam marsial leluhur. Apalagi salah satunya seperti lautan luas, sangat menakutkan. Kemana perginya benda itu? Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Suara tua yang agak suram terdengar. Dari suaranya, Feng Hao dapat mendengar bahwa dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, diambang kemarahan. Seharusnya dia bergegas masuk ke sini. Hal itu terlalu cepat, kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sialan, butuh banyak usaha untuk memancingnya keluar. Jika dia kabur, tidak akan ada kesempatan kedua. Beberapa suara jahat terdengar. Orang-orang ini belum tua. Mendengar suara-suara di belakangnya, hati Feng Hao bergetar. Segera setelah itu, dia melihat sosok hitam mirip tupei berlari ke arahnya. Karena kehadiran orang-orang itu, dia tidak berani bergerak. Saat berikutnya, dia merasakan benda hangat di dalam jubah hitamnya, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Apa itu? Saat ini, dia tidak berani bergerak, dan hanya bisa bertahan. Benda itu lewat di sini. Seharusnya dia bersembunyi sekarang. Suara lain yang agak mudah terdengar. Huff, apakah tidak apa-apa jika bersembunyi saja? Suara tua itu terdengar. Kata-kata itu membuat Feng Hao merasa situasinya buruk. Seperti yang diharapkan. Ratakan area ini. Kita harus menemukannya. Mengikuti perintah dari suara orang tua itu, suara gemuruh dan suara lemparan batu terdengar dari segala arah di kawasan berbatu yang tenang ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.